Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke mas bro ini kali ini saya mau coba buat tutorial ini tutorial buat rangkaian mancing ikan tombol mas bro rangkaian renteng 3 ini mas bro oke untuk bahan-bahannya yang pertama siapkan timah ini mas bro kalau ukurannya 20-30 gram ini untuk lidernya saya pakai yang 10 lb ini mas bro sama itu ada yang 20 lb juga kalau mata kail saya pakai neocarbon mas bro tapi untuk merk ya menyesuaikan masing-masing aja mas bro ini kemarin juga saya salah beli juga sih kurang panjang dikit mas bro oke langsung saja kita ke tutorialnya mantap yang pertama kita siapkan leader dulu ini ukuran 20 lb mas bro usahakan lebih besar mas bro kalau yang buat timah soalnya nanti kan timah itu gerak gesek 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 takutnya kalau kecil nanti cepat apa namanya rantas mas bro oke kita tali aja ini buat penahannya pakai ring saya mas bro nah seperti ini bro penampakannya ini kita ukur panjangnya ya kurang lebih 20 cm ini bro kita potong aja terus timahnya kita masukin aja bro nah kalau sudah lanjut kita kasih kili-kili bro kita kasih di bagian atasnya tujuan dikasih kili-kili itu biar nggak cepat keriting bro soalnya kli-kili ya buka soalnya kecil ini nah arus pasti gelinding bro kalau kli-kili kasih kili-kili pasti itu apa namanya cepet keriting bro jundit-jundit nah langsung kita rapikan aja bro nah seperti ini penampakannya bro ini panjangnya kira-kira 20-30 cm lah udah cukup oke kita lanjut lagi nah ini saya untuk di bagian mata kailnya saya pakai yang 10LB bro ini kita atali di kili-kili yang tadi itu ya ini fungsi timah dibikin kayak gini ya sewaktu-waktu umpama pengen ganti engkelan gitu bro tinggal bisa kita sambung pancing langsung bro hemat waktu lah nanti kalau nggak tahu putus gitu bro oke lanjut aja bro ini saya ganti background yang warna hitam bro biar agak kelihatan bro oke kita lanjut aja bro dan jangan lupa bro dukungannya untuk like, komen, dan subscribe-nya bro oke kita lanjut lagi bro langsung saya unter-unter ini bro sebanyak 5 kali gak usah banyak-banyak ini 5 kali udah cukup bro ini penembakannya seperti ini bro oke kita langsung lanjut biar jadi simpul teh bro ini saya unter lagi sama kayak tadi mas bro 5 kali aja jangan banyak-banyak jangan banyak-banyak bundet dan ribet oke langsung simak terus aja bro setelah itu dimasukkan terus ini ditarik aja bro yang kencang nah seperti ini bro penampakannya nah jadi bro oke saya ulang sekali lagi ya bro biar lebih jelas simak videoannya sampai akhir selamat menikmati ini senara yang di unter-unter tadi dipotong satu bro nanti buat nali mata kailnya tadi lupa saya gak buat ini eh langsung lanjut aja bro kita unter-unter lagi nih yang senar ini bro 4 sampai 5 kali nah yang bundelan tadi itu bro dimasukin ke ini tengah-tengah yang tadi di unter-unter ini bro nah langsung ditarik aja bro udah jadi nah seperti ini bro penampakannya lanjut pemasangan mata kailnya ya bro ya ini langsung kita pasang aja untuk cara pemasangannya mungkin sama seperti yang lain bro biasa ini seperti ini kalau saya untuk panjangnya kalau saya kurang lebih ya 10 sampai 15 cm ini bro selamat menikmati nah seperti ini aja bro biasa ya setiap dulu bro tutorial singkat dari saya bro maaf kalau masih punya kekurangan tapi tetap ya bro ya dukungannya untuk like, komen, dan subscribe-nya sekian bro terima kasih yang sudah menonton sampai akhir matur suwan setelah yang lawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax ya